Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Shabana Saya adalah seorang mahasiswa Fakulta Psikologi dari Universitas Islam Riau Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi Dengan dosen pengampu, Dr. Fikri SPSI MSI Kali ini saya akan menjelaskan tentang motivasi Apa itu motivasi? Motivasi dapat didefinisikan sebagai penggara atau pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu Ditinjau dari etimologinya, motivasi berasal dari kata latin motivus atau motum Yang berarti menggarakkan atau memindahkan Dari asal-usul kata ini, dalam kampus 98 mengatakan motivasi atau motif Sebagai dorongan sandar dari suatu tindakan untuk menembuskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia Motivasi memainkan peranan penting dalam menilai tindakan manusia Karena pada motif-motif itulah terkandung arti subjektif dari tindakan tertentu bagi orang-orang tertentu Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan Baik yang bersumber dari dalam individu itu sendiri atau motivasi intrinsik maupun dari luar individu atau motivasi ekstrinsik Nah, motivasi ini pun terbagi menjadi dua Yaitu, motivasi intrinsik dan ekstrinsik Yang pertama, motivasi intrinsik Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang Tidak perlu adanya rasaman dari luar Dari dalam diri seseorang, sudah ada dorongan yang menimbulkan mereka untuk melakukan sesuatu Sebagai contoh, dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lainnya Yang kedua, motivasi ekstrinsik Berbeda dari motivasi intensif Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang berasal dari luar atau rasanya yang mendapatkan seseorang dari luar Motivasi ini muncul karena seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu karena perintah orang lain Contoh, seseorang bertikah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, ujian, hadiah, dan sebagainya Misalnya saja, seorang siswa harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai bagus karena akan mengikuti ujian Mereka terdorong untuk belajar bukan karena keinginan mendapatkan ilmu, namun karena keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus Keinginan untuk mendapatkan nilai yang bagus, keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, atau keinginan untuk mendapatkan hadiah Merupakan motivasi yang bersifat ekstrinsik Dorongan dari luar tersebut akan memotivasi seseorang agar keinginan mereka tercapai Sekalipun dalam diri mereka tidak begitu antusias dengan apa yang dilakukan Motivasi dari luar lebih banyak hasilnya untuk mengubah kehidupan seseorang Berikut adalah aspek motivasi Yang pertama, aspek aktif atau dinamis Motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakkan sumber daya manusia Agar secara produktif berhasil mencapai tujuan yang diinginkan Yang kedua, aspek pasif atau statis Motivasi tampak sebagai kebutuhan sekaligus perangsang untuk menggerakkan potensi sumber daya manusia itu ke arah tujuan yang diinginkan Teori Motivasi Berikut adalah 5 buah teori motivasi yang paling terkenal yaitu Teori Hierarki Maslow Teori Hierarki Maslow adalah teori motivasi yang dikemukakan Abraham Maslow pada tahun 1943 Dilansir dari Lumen Learning Hierarki Maslow menggambarkan serangkaian kebutuhan fisiologis dan emosional untuk kepuasan manusia Yang diatur dalam hierarki atau urutan kebutuhan manusia Teori Hierarki Maslow mengurutkan kebutuhan manusia dimulai dari paling bawah ke paling batas yaitu fisiologis Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan rasa aman manusia Kebutuhan keamanan meliputi keamanan pribadi, keamanan keuangan, kesejahteraan pekerjaan, keamanan keluarga, dan moralitas Yang ketiga, kebutuhan sosial Manusia sebagai manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu interasi antar sesama manusia Kebutuhan sosial dapat berupa pertemanan, kebutuhan untuk disintai, hubungan keluarga yang baik, hingga hubungan dengan kolega maupun sekedar kenalan Yang keempat, kebutuhan penghargaan Manusia juga membutuhkan kebutuhan penghargaan yang berupa rasa percaya diri, rasa respek kepada sesama, rasa dihormati dengan menghormati orang lain, dan juga perasaan diakui karena bakat maupun kemampuan Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri Kebutuhan aktualisasi diri adalah potensi penuh seorang manusia dan ambisi pribadi Kebutuhan aktualisasi diri dapat berupa kreativitas, spontanitas, dan juga kemampuan pemecahan masalah Berdasarkan orain tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk melakukan suatu tingkah laku tertentu karena dihindaki Yang kedua, motivasi adalah dorongan yang meliputi jiwa dan jasmani untuk melakukan suatu tingkah tertentu Yang ketiga, motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja Yang keempat, motivasi adalah sesuatu yang melatar belakangi individu untuk berbuat supaya tercapai tujuan yang dihindakinya Dan yang kelima, motivasi adalah sesuatu proses yang mempunyai tenaga dan tujuan tertentu Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan Wabillahi taufiw wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!